Keinformasi lainnya saudara, satu hari sebelum hari Natal, stasiun Pasar Senen terpantau dipenuhi oleh penumpang. Ada lebih dari 24.000 penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen pada 24 Desember 2024. Lonjakan arus libur Natal dan Tahun Baru sudah terjadi sejak 23 Desember 2023. Diprediksi, hari ini akan mengalami peningkatan sehingga lonjakan akan kembali terjadi. Untuk mengantisipasi lonjakan, stasiun Pasar Senen telah menyiapkan kereta api tambahan. Terdapat 34 kereta api tambahan disediakan dari stasiun Pasar Senen. Sehari sebelum hari Raya Natal, diperkirakan 142.000 pergerakan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mereka akan dilayani 1.032 penerbangan. Lalu lintas penumpang dan penerbangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih cukup tinggi, meskipun telah melewati puncak musim libur Natal dan Tahun Baru. Diperkirakan, akan ada pergerakan keberangkatan 81.000 penumpang dan 61.000 kedatangan penumpang. Informasi terkini, situasi arus mudik liburan akhir tahun di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Taufik Riyadi. Taufik, selamat siang. Bagaimana arus penumpang libur Natal? Terima kasih. Terima kasih.